Beritahu saya bagaimana cara kembali, bagaimana kembali? Dekat dari Jakarta, sehingga membuat kami penasaran ingin mencoba. Maka kami langsung ketik Pantai Cibrem 2 di Google Maps dan langsung diarahkan ke sana. Saat sampai, kita akan dimintai biaya masuk. Rp50.000 untuk mobil dan Rp20.000 untuk motor. Tambahan Rp10.000 per orang apabila ingin camping. Harganya cukup ekonomis, apalagi dengan bonus pantainya. Akhirnya, kita sampai di Pantai Cibrem. Kondisinya kayak gini. Airnya masih surut. Sini masih banyak kurang kesadaran buat buang sampah. Airnya masih banyak kurang kesadaran. What is that? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada dua mobil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekarang waktu menunjukkan pukul 5 hujannya semakin besar tapi yang paling penting tenda sudah terpasang insya Allah aman ini pantainya bisa ini kita turun kalau mau pantai walaupun karang ya tapi paling gak anak-anak main air sekarang waktu menunjukkan pukul 5.15 bersihkan bersihkan kaki dulu di air karena jauh banget di sini kamar mandingnya di ujung alhamdulillah ini sudah tinggal airnya bersihkan airnya bersihkan airnya bersih banget Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5.50 Udah waktunya maghrib Ini kebetulan hari ini lagi puasa syawal Belum bisa masak sama sekali karena kondisi yang hujan Untungnya omahnya anak-anak hari ini bawain Bakuan udang Plan kita itu tadi jam 3 udah sampai Terus langsung beres-beres segala macam bisa masak Tapi ternyata sampai sekarang belum bisa masak Sekarang waktu menunjukkan pukul 6.30 Masih belum berhenti juga hujannya Padahal hari ini bawa cooler box sudah yang besar Karena tahu kita mau bakar bakar Yang penting kita tetap menikmati Momen camping kita di tepi pantai Tetap enak sih anak-anak tetap happy Cuma ya ini kita makanan kalau besok pagi Masih hujan juga gak bisa diolah Yaudah buat makan di rumah lagi Kita bawa pulang lagi ini Selamat menikmati 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 Sebelum mulai masak, disuruh bikin sambal debu-debu dulu nih sama suami buat isian Mexican wrapnya. So, ini bahan-bahan yang kita pakai untuk masak sarapan pagi ini, ini barusan sambal debu-debunya, yang ini buat garnish dan pelengkapnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini menu pertama udah jadi, Mexican wrap. Setelah menu pertama selesai, sekarang kita menu kedua. Apa ya, Bo namanya? Pasta bibimyeon. Pasta bibimyeon, ini seharusnya, seharusnya ini mienya pakai mie korea, tapi kita kebetulan habis dirumah jadi kita pakai spagetti aja. Mie spagetti yang ada dirumah, tadi kita bawa, eh kemarin kita bawa. Jadi setelah matang, ini spagettinya, kita masukkan bumbunya, ini bumbunya kebetulan udah diracik dari rumah. Ini ada chili paste, bawang putih, gula, terus pakai kecap asin nggak ya, Bo? Kecap asin sedikit. Terus cuka, terus cuka, terus cuka, terus cuka, terus cuka, terus cuka, terus cuka apel. Sudah, kita langsung di-mix aja. Simpel. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.